Intro Rapat Koordinasi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seprovinsi Papua Barat, dibuka oleh Menteri Investasi dan BPKM Republik Indonesia Bahli Lahadalia, didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI dan Kadis DPM PTSP Papua Barat pada Rabu 15 Juni 2022 dipusatkan pada salah satu hotel di Manukwari. Dalam arahannya, Menteri Investasi Republik Indonesia memaparkan, sejak kemerdekaan hingga kuartal ketiga tahun 2020, potret investasi di Pulau Jawa mendominasi. Akan tetapi melalui program dan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pembangunan secara menyeluruh. Alhasil, saat ini tingkat investasi di luar Pulau Jawa lebih besar. Diuraikan, target tahun 2021 sebesar Rp1.200 triliun guna mendukung realisasi pertumbuhan 5,3 persen. Selain itu, Menteri menepis isu miring kehadiran investasi di Indonesia hanya dikuasai satu negara. Di sisi lain, kondisi pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang rendah dipengaruhi berkurangnya lapangan kerja dan investasi. Nah, berikut bagaimana tentang investasi di Papua, khususnya Papua Barat. Bapak-Ibu semua, yang tadi akan disampaikan itu adalah investasi totalnya di 2021, sekitar Rp2,2 triliun, itu plus 10 migas. Yang saya sedikan data ini minus 10 migas. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi kita mau tinggi, kalau investasinya modal kayak begini. Total GDP kita itu kan Rp16.000 triliun. Rp16.000 triliun itu APBN kita berapa? Cuma Rp2.000, pendapatan negara Rp2.000, tambah utang Rp600.000, pendayaan totalnya APBN kita Rp2.600.000, sampai Rp2.600.000. Yang kita harap ini, cuma 18 persen dari pertumbuhan ekonomi. Jadi cuma 18 persen. Nah, bagaimana mungkin kita punya pertumbuhan ekonomi yang bisa tumbuh, kalau cuma mau harap APBN, apa buku? Tidak akan mungkin, dia cuma 18 persen dari total GDP kita. GDP kita sekarang Rp16.000 triliun. APBN kita Rp2.600.000, sampai Rp2.700.000. Coba cek, di seluruh provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya lemah. Itu aja rumusnya. Saya kaget ini. Jadi, terkonfirmasi bahwa defisit atau minus konstrasi pertumbuhan ekonomi Pembangunan Barat terjadi itu karena kekurangan pencipta lapangan pekerjaan yang diawali dengan kurang masuknya investasi. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Paul Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI mengulas singkat kondisi secara geografis meliputi 12 kabupaten dan 1 kota. Selain itu, ekspor Papua Barat pada triwulan ketiga tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun 2022 mengalami kontraksi negatif atau penurunan minus 1,73 persen. Penjabat Gubernur Waterpau sangat serius terhadap dinamika yang terjadi saat ini sehingga mempengaruhi sejumlah aspek. Oleh sebab itu, apabila terdapat pelanggaran prinsip akan melapor Menteri untuk mengambil langkah. Saya kadang-kadang ada banyak yang bikin diri indi datang ke Bapak Barat terus merasa diri sudah memiliki konektivitas komunikasi dengan pihak-pihak di luar Bapak Barat terus kemudian menganggap bahwa kita ini sepis-sepis hanya diorang pikir kita orang ini batu kah kayu kah, hutan kah atau kita orang buaya besar maksudnya boleh usaha tapi kewajibannya juga harus negara memerlukan itu tapi provinsi, kabupaten, kota memerlukan juga Saya sudah tiga minggu Pak Menteri belum ada yang setor muka ke saya Saya bilang saya tidak terlalu berhenti tapi kita akan bekerja secara proporsional siapa butuh siapa siapa perlu siapa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Papo Barat Jan Pitmoso Esos MM dalam laporannya menyebut kekayaan dan sumber daya melimpah namun Papo Barat masih banyak pengangguran dan kemiskinan sesuai data hingga saat ini tercatat kurang lebih 589 proyek kegiatan usaha beserta total sebanyak 4.175 tenaga kerja hal itu disebabkan kurang adanya investasi untuk mendorong kemajuan potensi daerah adapun tujuan Rakornis membangun koordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kota mendorong investasi di Papo Barat selanjutnya perlu didukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan investasi dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Provinsi Papo Barat pada kesempatan ini juga kami lapor kepada Bapak Menteri dan Bapak Gubernur beserta yang hadir pada Rakornis yang pertama Bupati dan Wali Kota, Seepak Papo Barat dua Kepala DMPT-SW Provinsi Papo Barat Kepala DMPT-SW Kabupaten Kota Pimpinan, Domain, BUMD, dan Instansi Vertikal Stakeholder terkait tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Bapak Menteri dan Bapak Gubernur mengapa forum ini kita undang Kepala-Kepala Suku dan tokoh-tokoh adat terkait dengan investasi ini bermasalahan kita yang hadapi adalah masalah hak mulai sehingga kita harus hadirkan Kepala-Kepala Suku dan tokoh-tokoh adat ini supaya mendengar secara langsung arahan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur supaya pemuparan ini harus menjadi tujuan investasi dan kita menurut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan untuk Papo Barat Hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati Wali Kota Sepapua Barat Forkopimda dan tamu undang lainnya Dari Manokwari, Media Disko Minfo, Papo Barat melaporkan Terima kasih telah menonton!